Kita ini kan dari pagi sampai sore ini mau ngomong apa sih? Saya tadi diwawancarai wartawan ini kan persoalannya nih Mau ngapain BPJS ke depan? Iya kan? Tadi Pak Abidin Fikri bilang Tiga periode disini, saya empat periode mungkin yang Teman-teman ke Menkes ke BPJS udah bosen denger saya Tapi ini perlu saya bicara dengan Saudara Menteri Kesehatan Tadi perlu lompatan-lompatan kalau perlu lompat tinggi Supaya Pak Presiden tahu Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV saya lihat Bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah ini Ini loh yang udah saya berikan Untuk rakyat Yang sudah dibayar oleh pemerintah negara Sekian triliun Tidak penting rakyat lihat itu Yang rakyat bilang ini loh masih ada yang gak bisa bayar Ini loh masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi Jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua Baik Kementerian BPJS, Badan Pengawas maupun DJSN dan kita semua yang ada disini Mumpung tanda tangan kita masih laku Jangan cuma lihat diri kita sendiri Kalau Menteri Kesehatan sakit anggota DPR sakit Diwalu, Abdi Waluya, wow udah disambut sama Perawatnya Ibu sakit apa mau ke dokter Pras Mau ke diri, udah Karena kita pakai jasindo Iya kan Begitu Menteri Kesehatan disahkan aja Saya lihat Sekjen udah menyamperin Tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa Yang diberikan untuk rakyat ini Apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit Dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, SKTM, bla 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 Supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional Sehingga orang Pandeglang sakit di Bandung Orang Papua sakit di Aceh Itu semua hak warga negara Indonesia Kita orang Indonesia punya hak yang sama Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H Setiap warga negara punya hak sehat yang sama Mau Menteri Kesehatan, mau anggota DPR Tukang Ojek, Satpam, tukang wartawan Tadi saya bilang mau wartawan Itu tadi dibilang sama Pak Omon Eh, Obon Pak Anwar Anggota DPR, anggota buruh Jangan dilihat gajinya Hari ini ada yang gaji 7 juta begitu PHK Belum masuk data orang miskin Anaknya sakit, siapa yang tanggung jawab Tapi dia warga negara Indonesia loh Konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama Saya mungkin tidak senang melihat data itu tidak senang Di situ 222 juta Kalau dihitung masih 38 juta yang belum tercover Padahal kita baru kemarin ngomong rapat poksi 7% Padahal ini 14% sudah tidak benar BPS data orang miskin beda dengan BKKBN Beda lagi dengan pemerintah daerah Mau pilkada data orang miskinnya nambah Tidak ada yang benar Tidak ada yang benar Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama Mau punya mersi, mau tukang rumput, sama dulu Soal akhirnya kita tidak pakai Sekarang anggota DPR kita pakai Jasindo Kita punya hak yang sama dulu Terus argumentasinya Iklannya di TV Saya muak kalau lihat Gotong royong Dengan gotong royong Yang sehat memberi Yang sakit Semua tertolong Gotong royong itu yang kata Bung Karno Bukan begitu Misalnya bikin got Oh ada yang punya teh Ada yang punya singkong rebus Dengan suka rela Dan punya itu konsep gotong royong benarnya Dari Pancasria Sila, Trisila, Eka Sila Itulah gotong royong Kalau gotong royong orang dipaksakan Itu pemerasan Kamu boleh Tidak kena ini Mandiri Harus satu keluarga Lima orang Itu yang tadi Dibilang sama Adinda Anwar Suruh ikut lima orang Itu pemerasan Sudara Menteri Gotong royong Dia sudah tahu Satu keluarga yang rawan sakit Anakku yang nomor tiga Oh gajiku segini Tadi siapa yang kata Yang mau melihat Nanti di daerah pemilannya Sudara Saleh Saya yang sehari Dua puluh ribu Dia bisa Menggotong royongkan Satu orang Ya sudah Alhamdulillah Itu harusnya tanggung jawab negara Tanggung jawab pemerintah Dia sudah mau Menggotong royongkan Satu orang Jangan dipaksa juga dong Lima orang Itu namanya Pemerasan Tanggung jawab negara Jangan lagi bicara Nanti rugi dong BPJS Nanti pemerintah rugi dong Bong Karno dulu Memerdekakan Republik ini Sudara Menteri Ini kan tentara Pasti belajar dong Lemhanas Saya gak belajar lemhanas Saya tahu Bong Karno dulu Enggak Karena mikir Ntar gaji tentara Segini PNS Yang penting Proklamasi Itu dulu Ini jangan usah mikir Negara tidak boleh berbisnis Dengan rakyatnya Tidak boleh Maka itu Perlu lompatan Kalau belum-belum Mudah takut Rugi takut Mundur Pak Jokowi Wali kota Sudah bisa memikirkan 250 ribu rakyatku Di Solo Harus bagaimana Sehat semua Pinter semua Dapat pekerjaan semua Itu perintah undang-undang Bukan meneko-neko Begitu jadi gubernur DKI Yang memikirkan 9 juta Begitu jadi presiden 260 juta Makanya perlu Yang bantu-bantu Ini memikirkan Jadi bukan Ini data Ini Ini Kalau itu Sudah Yang satu bisa ngerampok Kalau bisa yang lain Juga ngerampok Begitu Tapi ini hak rakyat Undang-undang kesehatan Juga mengatakan Tapi mana rakyat Ada yang terbelang Gak ada Padahal sudah kita Cantumkan Di undang-undang kesehatan Pasal 32 Rumah sakit Menolak pasien Sanksi Di pasal 190 Baru nolak saja Sanksinya Dua tahun Dan Saya dulu gak mau bilang Atau 200 juta Kalau karena ditolak Yang tadinya Dia struk ringan Begini jadi Permanen Gini apa mati 10 tahun Dan 1 miliar Tapi gak pernah ada Pasien di penjarakan Eh apa Dapat itu Si dokter Atau Perawat Atau apa Tapi selalu pasien Yang jadi kalah Padahal kita udah Cantumkan Kedaulatan pasien Di pasal itu Gak pernah Sosialisasikan Karena temen sejawat Itu ikatannya Setelah tinggi Saya pernah Saya pernah Dibully sama IDI Disomasi Bukan Dokter Terawan aja Karena Statement saya Yang menyakitkan Saya bilang Dokter lebih jahat Dari pada polisi Polisi Nelang orang sehat Dokter nelang orang sakit Saya langsung Dibilang Dokter Keciptan ini Keluar dari IDI Saya dulu masih Jainal ketua IDI Saya bilang Eh Jainal yang milih gue Bukan lu Yang milih gue Rakyat suka bumi Saya statement gitu Saya bilang sama anak saya Yang dokter Kalau kamu mau jadi dokter Jangan jadi pedagang Kalau jadi pedagang Tidak bisa jadi dokter Gak boleh Dua-dua itu dijaduhkan Tapi sekarang dokter-dokter Jadi pedagang Ngerepot Yang tidak harus USG USG Jadi Perlu revolusi mental Dulu itu Kalau kita dulu kan Ilmu dari Dosen kita Kepintaran dari Tuhan Kita terapkan Sakit apa bu Panas Berapa hari Empat hari Coba lidahnya Observasi typoid Ibu di rumah Diet lunak Enggak kalau sekarang Dokter sekarang Padahal udah tau Observasi typoid Tapi dia bilang gini Oh lab ya 15% dari labnya Iya kan Dan salahnya lagi Ini kok labnya ragu ya Ulang bu Kan bukan salah pasiennya Double 15% Itu alat terpakai Konsul dokternya Dapat Iya kan Itulah kapitalisme Masuk di bidang Kesehatan Yang tadinya Kesehatan itu Orientasi sosial Karena pengaruh kapitalisme Bergeser menjadi komersial Ini tanggung jawab Kita bersama Kalau cuma ngomong Masalah divisit Ini Ini Data Enggak selesai Biar orang kaya Juga punya hak yang sama Benar Tapi Persoalan negara Baru bisa Mengasuransikan Kelas 3 Ya lo kalau mau itu Mimpi kita ke depan Mudah-mudahan Nanti bisa Di kelas 1 Kayak kubah gitu Jadi Rio Fidel Castro Sampai rakyat Sama Begitu Tapi baru bisa Kelas 3 Kalau lo kurang nyaman Ya lo carilah Swasta Tapi semua punya Hak sama dulu Jangan nanti Tiba-tiba PHK Belum masuk Data sakit Ini Ini karena Bukan Tim suksesnya Enggak masuk Yang penting Itu Dan Pemerintah harus bisa Semua kelas 3 Tadi Anwar betul itu Swasta Ada undang-undangnya Kan ada undang-undang rumah sakit Bahwa rumah sakit swasta Harus 25% Atau 20% Untuk kelas 3 Artinya gini Lo boleh dong bisnis Di negara ini Tapi punya juga Kontribusi lo Untuk negara 20% 25% Harus kelas 3 Kelas 3 itu Untuk KIS Ini jangan Jokowi Bagi KIS KISnya gak laku Di rumah sakit Itu kan sama Nyoreng mungkanya Pak Presiden Bagi KIS Tau-tau KIS Di rumah sakit Bu Kelas 3 penuh Bu Adanya kelas 1 Kenapa Kelas 1 nya Kosong Supaya bayar dulu Namanya rakyat Biarin dia suster Anak saya di kelas 1 Udah KISnya di kantongin Gak laku kan Dia telpon temennya Utang dong Anak saya dirawat Di kelas 1 Untuk apa KIS Ini PR kita Tanggung jawab Itu Dewasnya gimana Ini harus kita Awasi Dan ini Kebobolan dimana-mana Pasti terjadi Karena revolusi mental Buat kita semua Dokternya Perawatnya Orang rumah sakit BPJS Semua salah Saya itu pernah Berhayal Mau mimpi Mau tidur itu Mimpi saya ke depan Itu bagaimana Suatu saat Tidak boleh Satu orang pun Yang tertolak Dari rumah sakit Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 Mengatakan Negara Berkewajiban Menyediakan Fasilitas kesehatan Untuk semua rakyat Artinya tidak boleh Satupun yang tidak terlayani Kalau masih ada orang Yang tidak bisa Mengakses kesehatan Artinya kita masih gagal Semua ini Jangan dianggap Kita berhasil Menteri Kesehatannya Kek DPRnya Ketua Komisinya Semua gagal Jangan bilang hebat Enggak Sama Semuanya Jangan tepak dada Masih ada di sekitar Kita yang nangis Bayi tidak bisa pulang Di Bekasi Karena ditahan Rumah sakit Bayangin Soal itu Pak Punya Gak apa-apa Kan dia gak pakai Pasti dia pakai Jasindo Makanya udah gak usah data Jadi Usul konkret saya Sedang Menteri Kesehatan Usul pada Pak Jokowi Kan sama-sama UGM Belum ada presiden dari UKI Kalau UGM Kalau saya pasti berani Ngomong begitu Pak Presiden Pak Presiden Ini kan BPJS ini Kalau saya bisa bilang Mas Presiden BPJS ini kan produk Unggulan pemerintah Jokowi Saya usul Khusus rapat kabinet Tentang BPJS Menteri Keuangan Tapi jangan Sri Mulyani Terus yang nyocor mulutnya Menteri Kesehatannya Di leading sektor disitu Dia tukang bayar aja Tapi kebijakan kesehatan Leading sektornya Menteri Kesehatan disitu Dia tukang bayar Ya kan Disitu ngomong Tentang BPJS Karena ini Carut-marutnya Bukan persatu Nanti Pemerintah kan sudah bayarin Yang miskin Sekian Miskin tuh versi siapa Tadi dibilang Ubin Ada TV Termasuk kategori Tidak miskin Orang itu TV dari mertuanya Ubin Dia suruh nempatin Rumah mantunya Tukang surveinya Salah Rumahnya gedong Ada motor Motornya kado Salah Surveinya Makanya gak bisa Buat patokan itu Surveinya itu Salah Pokoknya setiap Barga negara Rambutnya hitam Makanya jangan suka Dibule-bule ini Ibu ketua itu Enggak takut saya Takut dianggapnya Bukan orang Warga negara asli Warga negara asli Itu kan hitam Kalau Ubin ini kan Lambang tua Takut saya Begitu dilihat Bukan warga negara Indonesia Semua punya hak sehat Yang sama Dimana seluruh Indonesia Baru persoalan Faskesnya Tadi Kenapa saya kemarin usul Supaya itu diperbarui Dari 2005-2015 Saya berharap banyak Nih sama dokter Terawan Saya sebenarnya Mengikuti Kisahnya apa Jadi jangan DSA disana Disini kita DSA Ya kan Cuci otak kita semua Kita masing-masing Saya juga bisa cuci otak Anda Anda bisa cuci otak saya Semua kita sama Jadi begitu Jadi kita kembali Kepada historinya Gotong royong kita Yang benar Jangan iklan gitu lagi Kalau Pak Abidin itu kan Tukang bicara Pancasila dimana-mana Pancasila Sesuai kah kita sekarang Pancasila BPJS ini Kan yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kesehatan yang berkeadilan Kalau masih ada orang tertolak Itu belum adil Kesehatan dari sisi satu Sila yang kelima Belum kalau ditarik yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Beradab apa Biadab nih Kalau ada bayi Masih disandraman rumah sakit Dan masih beradab Atau biadab Nah Pancasila diomong Dimana-mana Anggota DPR Mau dilantik Dilemhanas dulu Pancasila Sebatas makalah Ngomong Pancasila Sampai muak saya denger Nah itu sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Rumah Sakit Undang-Undang Rumah Sakit Juga ada Bahwa RSUD itu Tidak boleh dijadikan Sumber PAD loh Hati-hati Pak Bupati Ini ada Mantan-mantan Wali Kota Pak Bupati Gak boleh Hasilnya itu Untuk meningkatkan Fasilitas Kesehatan Kadang-kadang Bupati-Bupati Kita juga nakal Ya kan Kalau mau kampanye Pilkada Nanti kesehatan gratis Giliran udah jadi Nah Gak ada Anggaran deh Untuk ini Gak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Sumpah Hipokrates Sekali-sekali Saudara Menteri Datangin fakultas-fakultas Kedokoran Kumpulin Dokter-dokter umum Dokter spesialis Ini kadang egonya Dokter spesialis Juga Ngenyol Gak memberikan Kesempatan Adik-adiknya Muncul Kumpulkan Disentuh Hipokratesnya itu Saya bilang Ketika kamu Mau jadi dokter Yang dibuat praktek Emang ada Kelas VIP Gak ada kan Kelas 3 semua Yang colok-colok Vaginanya itu Tapi udah jadi Udah dokter Gak ada yang mau lagi Tuse Yang dirasain apa Anget Katanya Saya dulu kan Lektuasi itu Tuse Apa yang dirasakan Anget Gak tahu Pembukaan berapa Itu Mana ada yang Kelas VIP Tapi giliran udah Dokter Datangin BPJS Kelas 3 Sakit apa Bu Diskriminasi Senyum Iya kan Tapi kalian datang Yang VIP Selamat siang Ibu Sakit apa Buka bajunya Aduh senyumnya Bagus banget Makanya saya pernah Mengidekan rumah sakit Tanpa kelas Tapi gak dikasih izin Istilah sosialis Komunis Apalah Gak tahu lah Padahal itu yang benar Sesuai Pancasila Tapi kan gak dapet izin Gimana Nah jadi Itu yang bisa Saya sampaikan Kapan-kapan Kita bisa diskusi Panjang lebar Kepersoalan Kesehatan Melotok saya Cuma nasibnya aja Gak bagus saya Gak jadi menteri Loh Staf saya udah di belakang Dokter Terawan Mundi Harno Dokter Bayu dulu yang bantuin saya Coba Semua Mbak Ani ini Dulu semua kan Dokter Oscar ini semua Masih ekselon-ekselon berapa Disini aja Malah dulu disitu Sekarang disini Itulah politik ya Itu politik Jadi malu aja Kalau saya menuangkan Mimpiku belum sampai Saya mimpinya Tidak boleh ada orang Tertolak dari rumah sakit Satupun Itu baru negara Pancasila Kalau belum Jangan tepat diri Ngomong Pancasila Abidin Fikri Dimana-mana Kalau masih ada orang Tertolak dari rumah sakit Belum sesuai dengan Sila kedua Dan sila kelima Itu dari saya Terima kasih Pimpinan Sekian